Intro Selamat pagi anak-anak Apa kabar? Bapak membawakan makanan untuk kalian semua Mari berdoa sebelum makan Ini adalah video dengan style animasi 3D yang aku buat Terinspirasi dari video makan bergisi gratis Yang beberapa waktu lalu sempat beredar di media sosial Gak cuma terinspirasi sih Bahkan aku memang sengaja buat ceritanya sesuai dengan yang ada di video aslinya Kalau teman-teman mungkin belum pernah nonton video aslinya Yang buatan Kementerian Komdigi Teman-teman bisa start aja di Youtube Video makan bergisi gratis Pasti ketemu Tapi jangan dibandingin ya Antara buatanku yang seorang rakyat biasa dengan buatan Komdigi Pasti beda dong Walaupun ceritanya mirip Karena aku bikinnya memang nyonto video buatan Kementerian ini Tapi disini aku buat ulang visualnya Jadi ada perbedaan Tujuan aku bikin video ini Buat praktekin aja Cara bikin video style animasi 3D pakai AI Lalu aku bisa share tutorialnya ke teman-teman Yang mungkin pengen bikin konten film animasi Aku harap video ini bisa bermanfaat Karena aku bikinnya pakai tool design AI Sebuah tool multifungsi Banyak fiturnya Gak cuma bisa bikin gambar dan video Tool ini juga ada fitur training custom character Supaya kita bisa bikin karakter orang Yang konsisten di banyak adegan Selain itu banyak fitur editing lain Yang bisa dimanfaatkan Contohnya di video saya sebelumnya Tentang cara memakaikan foto produk hijab Ke model buatan AI Dan masih banyak lagi fitur yang ada di tool design AI ini Untuk link design AI Aku sudah tulis di kolom deskripsi ya Teman-teman bisa cek aja di sana Kita langsung mulai tutorial ini Kalau biasanya tahap pertama Aku selalu membuat ide cerita dulu Dibantu chat GPT Sekarang karena ide cerita videonya Aku sesuaikan sama video makan siang gratis yang asli Maka tahap pertama Aku langsung minta chat GPT Buatkan prom adegan Caranya seperti ini Di sini aku langsung upload file video Makan bergisi gratis Di sini aku sudah upload Kemudian aku tambahkan prom seperti ini Aku telah melampirkan sebuah file video animasi Blah-blah-blah-blah Dan aku minta chat GPT Untuk bikinkan prom gambar adegannya Langsung Seperti itu Nah di bawahnya Aku kasih chat GPT Informasi atau detail-detail Supaya dipertimbangkan Dalam membuat prom-prom gambar Yang berasal dari video ini Contohnya seperti ini ya Adegan inti video Aku kasih aja garis besarnya Menampilkan seorang pria Mendatangi sebuah sekolah Membawa setumbuk kotak tempat makan Kemudian masuk ke ruang kelas Dan seterusnya Yang kedua Pastikan prom menghasilkan detail komposisi Dan nuansa yang sama Dengan video referensi Kemudian aku ngasih informasi juga Ke chat GPT Bahwa aku akan buat ulang video ini Dengan tools AI Text to image Lalu image to video Perhatikan setiap prom gambar Mengandung unsur fotografi yang sinematik Sebagai berikut Subject scene Composition Lighting Dan lain sebagainya Kemudian jawaban chat GPT Seperti ini Dia mulai menganalisa file video Yang kita upload Di sini chat GPT bilang Dia akan menganalisa Frame-frame Untuk menentukan elemen visual utama Seperti pencahayaan Warna komposisi Dan lain-lain Sampai akhirnya Chat GPT bisa langsung Ngasih kita Prom adegan Sesuai yang kita inginkan Nah ini hasilnya Di sini ada Prom yang pertama Pria datang ke sekolah Membawa makanan Kemudian masuk ke kelas Disambut siswa Dengan tepuk tangan Pria membagikan makanan Kepada para siswa Doa bersama sebelum makan Anak-anak senang Blah-blah-blah Pria mengakhiri dengan namaste Lalu bertepuk tangan Nah kemudian Di sini aku tuliskan Detail-detail Yang pengen aku tuangkan Dalam prom-prom gambar tersebut Teman-teman bisa baca sendiri Contohnya seperti ini Buat semua prom Menghasilkan gambar Style animasi kartun Kemudian Prom yang menampilkan Wajah karakter utama Seorang pria Yang membawa makanan Maka chat GPT Harus terus secara konsisten Menuliskan ciri karakter tersebut Nah di sini aku tulis ciri-cirinya Kira-kira seperti ini Usia di atas 50 tahun Blah-blah-blah Rambut hitam Kemeja lengan pendek Warna biru laut Sampai ada detail Seperti tempat makannya Harus berwarna silver Atau chrome Dan gak lupa Ini juga penting Seluruh siswa memakai Kemeja warna putih Kemudian Chat GPT Merevisi prom-prom tadi Menyempurnakan Sesuai detail Yang aku tambahkan Seperti ini Nah di sini Aku merasa 6 adegan ini Masih kurang komplit ya Karena itu 6 adegan ini Cuman adegan utamanya aja Kalau kita cuma bikin 6 adegan ini Videonya nanti terasa patah-patah gitu ceritanya Gak runut gitu kan Jadi kita perlu tambahkan Adegan-adegan tambahan Lalu aku minta di sini Chat GPT Membuat 10 prom adegan tambahan baru Supaya Videonya lebih runtut Dan menarik buat dilihat Nah di sini aku kasih contoh tambahan Seperti adegan menampilkan karakter utama Sampai di depan pintu kelas Contoh lain Di sini ada karakter utama pria Berjalan di antara murid-murid Kemudian ada adegan close up Karakter pria Sedang berdoa Jadi di proses ini Kalau kita mau menambahkan lagi Detail-detail yang kita inginkan Kita tinggal masukkan lagi Di Chat GPT Nah selanjutnya Chat GPT menulis ulang Seluruh prom Totalnya ada 6 plus 10 prom tambahan Jadi ada 16 prom Secara keseluruhan Jadi kalau dirasa sudah lengkap Semua prom ini sudah Sesuai dengan keinginan kita Maka sebenarnya ini sudah selesai Kita sudah bisa Generate prom ini Menjadi gambar nantinya Kita masuk ke Tahap selanjutnya Yaitu membuat Dataset berupa gambar Kartun 3D Tokoh utama Di video ini Jadi sebelum kita mulai Generate gambar Adegannya semua Kita buat dulu Dataset berupa gambar Kartun tokoh utama Yang akan sering tampil Di video ini Untuk kita jadikan Bahan training Custom karakter Jadi di video ini Aku membuat karakter Kartun 3D nya ini Berasal dari foto asli Jadi aku kumpulkan Seluruh foto-foto Dari tokoh utama Yang akan tampil di video ini Teman-teman bisa siapkan Asalnya dari mana saja Mau itu foto sendiri Atau itu mau ambil Dari internet Karena kalau di desain ini Tertulis Kita disuruh Untuk mengumpulkan 1 sampai 40 file gambar Untuk dijadikan Dataset Nah disini aku Sekitar Kayaknya gak sampai 20 ya Nah aku sudah kumpulkan foto-foto ini Lalu kita langsung masuk ke fitur image to image Di design AI Nah tampilannya seperti ini Untuk tool design AI Nah di fitur image to image Kita atur settingannya seperti ini ya Kita pilih 3D Dan ini spesifik di QT 3D Untuk style intensity Kita pilih yang weak 0,4 Structure match Rata kanan Yang paling stretch Kemudian kita pilih Aktifkan face match Dan high quality Cuma itu aja Lalu kita upload Foto yang mau kita convert Menjadi gambar kartun Setelah uploadnya selesai Kita bisa langsung klik generate Dan Hasilnya seperti ini Kita coba lagi Untuk gambar yang lainnya Kita upload disini Kemudian kita pastikan Settingannya masih sama semua ya Kalau sudah siap Kita langsung generate aja Hasilnya seperti ini Nah disini kita tinggal pilih Mana yang Paling bagus menurut kita Nah untuk merapikan Hasil gambar ini Kita hapus bagian backgroundnya Supaya Tidak mengganggu Hasil trainingnya nanti ya Karena ini backgroundnya Terlalu rame ya Kita tinggal place on canvas Kemudian kita remove background Seperti ini Ketika sudah selesai Lalu kita Bisa langsung download Hasilnya seperti ini ya Beberapa gambar yang sudah Aku hapus backgroundnya Kita langsung lanjutkan Ke proses training Custom character Disini kita pakai Fitur consistent character Lalu kita bikin New character Nah disini kita bisa masukkan Nama dari karakter kita Anggaplah disini President cartoon Kemudian kita upload Gambar-gambarnya Semua yang sudah Kita siapkan tadi ya Kita tunggu proses uploadnya Jika sudah selesai Kita bisa langsung Mulai proses training Nah disini tertulis Durasinya Kira-kira sekitar 19 menit Kita tunggu aja Sampai selesai Nah ketika sudah selesai Hasil karakter kita Akan muncul di daftar ini ya Kita bisa langsung lanjut Generate prompt Menjadi gambar adegan Nah ketika kita pilih Karakter kita Dia akan otomatis Muncul ya disini Ini adalah prompt Yang muncul otomatis Menggambarkan ciri dari karakter Nah disini aku melakukan Penyesuaian sedikit Dari ciri karakternya Supaya sesuai dengan Ciri karakter yang Aku inginkan Disini ada Light skin Short combat Black hair Close lip smile Kemudian Karakternya juga pakai Kemeja lengan pendek Warna biru laut Nah detail-detail seperti itu Kita bisa sesuaikan Sesuai karakter yang Yang kita inginkan Kemudian di bagian Kolom prom yang bawah ini Ini dipakai untuk Memasukkan prom adegan kita Yang kita hasilkan Dari cat GPT Nah disini karakternya Sudah diwakili dengan Kalimat presiden kartun Kita tambahkan disini He is Lalu selanjutnya Kita ke cat GPT Contoh prom yang ini ya Kita mulai dari kata yang Standing Sampai ke bawah Nah untuk kata yang Sebelum standing Ini kan dia Menggambarkan ciri karakter Sedangkan di desain tadi Kita udah bikin Custom karakternya Jadi kita udah gak perlu lagi Menyertakan detail karakter Yang dari cat GPT ini Karena sudah diwakili Oleh kalimat Presiden kartun tadi ya Disini langsung kita copy aja Kemudian kita paste disini Nah disini bisa kelihatan He is standing Bla 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 Sampai selesai Kemudian settingannya Kita pilih yang 16 banding 9 Udah gini aja Kemudian kita langsung generate Dan hasilnya seperti ini Kita tinggal ulangi Langkah-langkah ini Untuk generate Semua gambar adegannya Selanjutnya kita masuk Ke proses untuk Convert gambar ini Ke menjadi video Disini aku pakai runway Nah untuk adegan yang pertama ini Kira-kira promnya Seperti ini ya Tracking shot The man walks forward The camera follows from behind Lalu kita generate Dan hasilnya seperti ini Nah kita coba Untuk adegan yang lainnya Seperti ini Disini aku pakai Prom static shot The man is greeting Natural movement Nah kita generate Dan hasilnya seperti ini Dan ini untuk hasil Generate video Untuk adegan-adegan yang lainnya Disini sudah aku sertakan Promnya Nah teman-teman Mau percaya atau enggak Sebagian besar Prom yang aku pakai Untuk convert gambar ini Di runway Itu hampir semuanya Memakai prom natural movement Ya dengan prom ini aja Udah bisa Ketika aku pakai Prom yang lebih detail Kadang-kadang hasilnya Malah gak lebih bagus Cuma ada sedikit Beberapa adegan Yang butuh prom lebih detail Contohnya yang seperti ini He is walking Natural movement Kita masuk ke tahap Pembuatan video lip sync Menggunakan runway Untuk mendapatkan hasil lip sync Dengan suara karakter Sesuai yang kita inginkan Dimana dalam video ini Aku ingin memakai suara Mirip Pak Prabowo Caranya aku ambil Sample suara Dari video youtube Yang menampilkan beliau Sedang pidato Atau sambutan Kemudian aku proses File audio sample tadi Ke tools voice cloning Disini aku pakai Tools yang gratis Namanya Vocloner Caranya seperti ini Disini kita buka Vocloner Kemudian kita masukkan Nama karakter suaranya ini Nah di bagian sini Kita akan upload Sample audionya Disini aku akan Play sedikit Untuk sample audionya Yang aku ambil Dari youtube Seperti ini Dengan langkah ini Yang mulai berlaku Bulan Maret Nah kira-kira Seperti itu Itu suara asli Setelah kita upload Kita langsung Proses submit ini ya Nah ketika Sudah selesai Proses cloningnya Maka nama karakter Voice nya Nanti akan muncul disini Kemudian kita lanjutkan Ke proses Text to speech ya Mengubah text menjadi suara Sesuai karakter Yang sudah kita buat Nah di bagian sini Kita masukkan text Yang mau kita ubah Menjadi suara karakter Disini Kemudian formatnya MP3 Lalu kita generate speech Hasilnya seperti ini Selamat pagi Anak-anak Apa kabar Bapak membawakan makanan Untuk kalian semua Mari berdoa sebelum makan Nah ini menurutku Sudah lumayan ya Kalau untuk Warna suaranya Sudah mirip banget Walaupun memang Intonasinya Agak sedikit kaku Kemudian tahap selanjutnya Kita siapkan Driving video Untuk kita pakai Di fitur runway X1 Jadi disini Aku sudah siapkan ya Aku rekam Close up wajah Yang beracting Mengucapkan Kata-kata yang sudah Kita generate tadi Hasilnya seperti ini ya Rekaman footage Yang aku ambil Selamat pagi Anak-anak Apa kabar Jadi video ini Aku beracting Mengucapkan kata-kata Yang sudah kita buat tadi Kita usahakan Semirip mungkin ya Dan kemudian Video footage ini Kita masukkan Kedalam cat cut Sekaligus dengan Suara karakter Yang sudah kita buat tadi Kita buat gerakan bibirnya Sesuai dengan Suara yang sudah kita buat tadi ya Jadi kira-kira seperti ini Setelah kita susun Tinggal dipas-pasin aja Hasilnya seperti ini Selamat pagi Anak-anak Apa kabar Dan ini driving video Untuk adegan yang Kedua Mari berdoa Sebelum makan Nah setelah kita Sesuaikan gerakan Bibir dengan Suara karakter Karakter yang sudah kita buat Hasilnya jadi seperti ini Mari berdoa sebelum makan Kalau sudah oke Kita tinggal export aja Video ini Kemudian kita simpen Lalu kita bawa Video yang sudah jadi Ke fitur X1 di runway Di bagian atas Ini tempat kita upload Driving video yang sudah kita buat tadi Mari berdoa sebelum makan Lalu di bagian yang bawah ini Kita upload Untuk video karakter Yang sudah kita buat Kita tunggu Uploadnya sampai selesai Kemudian kita langsung generate Dan hasilnya seperti ini Mari berdoa sebelum makan Dan untuk adegan lip sync yang kedua Hasilnya seperti ini Selamat pagi Anak-anak Apa kabar Sebelum kita masuk ke Pengeditan video di CapCut Sebenarnya ada tahap Menentukan musik background Tapi disini aku sudah sering Ngajari teman-teman Dimana untuk mendapatkan Musik yang gratis dan mudah Atau teman-teman bisa bikin sendiri Melalui platform pembuatan lagu Menggunakan AI Nah jadi aku anggap Teman-teman tidak ada kesulitan Untuk mendapatkan musik ini Bisa diambil dari mana saja Sesuai kebutuhannya Oke jadi aku lanjutkan langsung Ke proses tahap Pengeditan video di CapCut Dan disini adalah tampilan CapCut PC Teman-teman bisa lihat disini Aku akan jelaskan dari awal Di adegan pertama Disini ada text Teman-teman bisa desain sendiri Textnya Ada banyak pilihan efek Dan phone di CapCut Plus animasi Supaya lebih menarik Disini ada suara langkah kaki Di seluruh bagian saat berjalan Ada sound langkah kaki Nah ketika mulai masuk ke dalam kelas Ada tambahan sound effect Seperti suara keramean di sebuah ruangan Seperti itu Nah di adegan ini juga ada Tambahan seperti suara Anak-anak ya Sudah sering kita dengar lah suara ini Di bagian adegan yang menampilkan makanan Kita bisa kasih disini ada efek Teman-teman bisa pakai di bagian efek ini Ada banyak pilihan Mau efek yang seperti apa Plus ada sound effect Suara sparkling Dilanjutkan terus Karena ini masih di kelas Jadi masih pakai sound effect Seperti suara keramean Yang di bagian sini Ini ada text juga Tapi dalam bentuk bubble Teman-teman bisa pakai ini Di menu bubble di sebelah sini Lanjut terus sampai Di adegan terakhir Ada juga tulisan yang bisa kita atur Sesuai yang kita inginkan Sudah seperti itu Lagi-lagi untuk cara edit video Tergantung selera kita Dan kreativitas kita masing-masing Sekian dulu untuk video tutorial hari ini Aku sudah jelaskan dari awal sampai akhir Cara membuat video animasi 3D Dengan menggunakan tools AI Aku harap video ini bisa membantu teman-teman Yang ingin membuat konten video animasi Karena dengan bantuan tool seperti desain AI Bikin video dengan style animasi 3D Jadi lebih mudah Mau bikin cerita macam-macam Sekreatif apapun Semua bisa dibuat dengan bantuan AI Dan yang lebih spesial lagi Terutama dengan adanya tool seperti desain AI Sekarang bikin karakter yang lebih konsisten Di setiap adegan Jadi lebih mudah Kalau untuk keperluan konten di sosmed tools ini Kayaknya sudah cukup sih Karena fitur-fitur editingnya juga sangat lengkap Tekan tombol like kalau kalian suka dengan video ini Dan kalau ada pertanyaan Jangan ragu buat komentar Kalau mau bertanya lebih intens lagi Kalian bisa gabung di grup diskusi kita di telegram Linknya sudah ditulis di kolom deskripsi Sampai jumpa di video selanjutnya